Di sini aku jadi ibu Rumi waktu Ruminya masih kecil, terus udah gitu dia itu sebenarnya bukan tinggal di, bukan asli Jogja, tapi bukan aksen Jawa gitu, tapi memang supaya membedakan gitu aku ngambil aksen Melayu, jadi memang ceritanya itu bukan pengungsi ya, tapi lebih ke orang luar yang tinggal di daerah Jogjakarta gitu loh. Menyenangkan, selalu menyenangkan sih sama Mas Garin gitu, selalu dia kan orangnya penuh dengan tawa, terus selalu bercanda-bercanda gitu, dan karena lokasinya di Jogjakarta, jadi bisa kalau selesai cepat syutingnya, aku bisa ngajak anakku jalan-jalan lihat kota Jogjakarta, karena selalu setiap kembali ke Jogja itu selalu menenangkan. Pengalaman apa banyak sekali ya, pengalaman-pengalamannya gitu ya, yang baru, karena acting itu kan harus terus diasah ya, nggak bisa jangan sampai kaku gitu, jadi dengan adanya film-film baru yang aku peranin gitu, pastinya itu juga menjadi suatu tantangan yang berbeda aja gitu loh. Kalau sama Mas Garin, paling karena settingnya itu 70-an, aku harus pakai bajunya yang nuansa 70-an, yang terus harus pakai wiknya yang 70-an gitu, jadi sesuatu yang beda aja gitu loh. Dan aku disitu kan ceritanya jadi penyanyi gitu, dimana ya harus beracting secara sesuai dengan ininya, eranya. Aku rasa arti tersendirinya apa ya, bahwa jatuh cinta itu kan bisa kapan saja, dimana saja, dan orang yang mana aja yang kita pilih gitu. Jadi memang harus banyak jatuh cinta sih, harus banyak cinta di dunia ini untuk menghindari yang namanya kekerasan. Aku masih suara hati proyek, dimana proyek untuk berempati dan mendukung perempuan Indonesia, terutama korban kekerasan perempuan gitu, masih itu. Next proyek untuk film aku belum, masih dengan proyek suara hati, karena aku mau mengadakan fundraising untuk mencari donasi bagi perempuan korban kekerasan.